PENCAK SILAT BUDHI SUCI Di Sumatera Barat, PENCAK SILAT ini masuk sekitar tahun 70-an. Aliran perguruan ini memadukan pernafasan dan amalan doa melalui zikir. Dalam berzikir mempunyai tingkatan-tingkatan amalan sesuai dengan perkembangan anggota yang mempelajarinya. Perguruan Budi Suci memiliki 10 jurus, sementara jurus 1 dan 9 tidak boleh digunakan dalam latihan karena efeknya bisa mencederai kawan saat latihan. Budi Suci juga mempunyai larangan dan pantangannya, yakni melawan kepada orang tua, berbuat zina, meminum minuman yang memabukkan, berjudi dan berdusta. Yang Budi Suci itu yang dikatakan Budi itu adalah akhlak kita, artinya perilaku kita sehari-hari. Itu yang dikatakan Budi. Yang Suci tadi itu batin, sebab itu adalah roh, nyawa, tidak kotor dia itu kan, suci. Itu yang dikatakan Budi Suci. Kadang-kadang cobaannya banyak, kadang-kadang ada teman yang ajak keluar, ada yang ganggu, kita berusahin. Kadang-kadang diusahin ada niat juga. Syarat utama jadi anggota Budi Suci adalah muslim dan mengerjakan sholat. Sejumlah lokasi bagi latihan silat Budi Suci telah banyak tersebar di kota Padang. Pesisir selatan, pasaman barat, serta sejumlah kebupatan dan kota lainnya disumbar. Dari Padang, Robiha melaporkan.